Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi musallian ala wa alihi wa sahbihi wa mantala amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendamping dan seluruh penyelenggara OPOP 2021 Nama saya Bukhari, saya menjabat sebagai emas dan sekaligus menjadi ketua perwakilan pesantren untuk OPOP 2021 Nama pesantren kami adalah pesantren Matulib Asulub yang beralamatkan di Kaliwadas, Sumber, Cerbon Pondok pesantren kami mulai didirikan itu di tahun 2012 Karena melihat banyaknya antusias dari anak-anak muda di masa itu untuk mengaji secara sorogan, mengaji secara tradisional Akhirnya Abah, Kiai kami, Al-Alim, Al-Fadhil, Kiai Haji Jajuri Soleh, Hatizahullah Ta'ala membuat yayasan Pondok pesantren Matulib Asulub Yang mana kondok pesantren ini Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ini Yang sekarang dibina oleh anak beliau, Ustaz kami, Ustaz Busrol Karim Zazuli Hatizahullah Ta'ala Sampai saat ini pesantren kami Alhamdulillah memiliki kurang lebih sekitar 85 orang pesantren Baik itu santri putra ataupun santri putri Di pesantren ini, para santri putra dan putri dibina untuk memperdalam ilmu alat Yaitu ilmu namu dan ilmu sorok Nah, dengan kitab bertahap tentunya dimulai dari Jurumiyah, kemudian Imriti, Mutamimah, kemudian Al-Fadhil Malik Selain dari itu, Pondok pesantren kami juga sangat mengedepankan ilmu adab, akhlak, cara bermuamalah, cara bersosialisasi dengan baik Tak henti sampai di sini, kami melihat bahwa santri-santri nantinya tidak cukup hanya menguasai ilmu agama saja Maka kami berinisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing santri Salah satunya kami memutani santri dengan cara berwirausaha Ada pun yang kami tekuni di dalam wirausaha ini yaitu bidang peternakan Peternakan yang kami jalankan yaitu ialah budidaya magot atau budidaya lalat BSF Magot ini seperti kita lihat, seperti kita ketahui ialah ulat-ulat pengurai sampah yang mana ulat-ulat tersebut Nantinya bisa dijadikan pakan ternak untuk ternak lain seperti lele, ayam, bebek, serta ternak-ternak lainnya Ada pun prosesnya adalah secara sederhana saja Kami gambarkan dari telur menetas kemudian menjadi ulat Nah ulat ini yang kami beri makan sisa-sisa makanan dengan sendirinya akan berubah menjadi larva Nah larva ini atau kepompong akan berubah menjadi lalat Lalat nanti kembali bertelur Yang bisa kami manfaatkan dari budidaya magot ini ialah telurnya bisa kami jual Bisa kami jual kepada para pengumpul atau para peternak yang mau coba untuk membudidayakan magot Nah kemudian untuk lalatnya sendiri, lalat Untuk magotnya sendiri maksud saya, ulat magotnya Nah itu biasa kami sengerai, kami bukan dulu, kemudian kami jual Kami jual per kilo ya, per kilonya itu kami kenai harga diantara Rp. 85.000 sampai Rp. 90.000 Nah ada pun hadar dari nutrisi dan giji dari magot, ulat magot ini sendiri tidak kalah dengan pakan pada umumnya Jadi lele yang kami yang dikasih makan dengan ulat magot itu lelenya akan lebih cepat besar dan akan lebih cepat panen Daripada siklus yang biasa dikasih makan dengan makanan pada umumnya Maka dari pusasa itu sudah berjalan ya, sudah berjalan satu tahun lebih Anda pun cara pemasaran kami sederhana saja Pertama kami bekerjasama dengan para pengumpul Yang kedua kami manfaatkan media sosial untuk menjangkau penjualan yang lebih jauh Bahkan dari itu kami sudah kedatangan dari media lokal untuk meliput kegiatan kami di kandang magot Dan Alhamdulillah sudah ditayangkan di TV lokal Nah dengan pengumpul, kemudian dengan media sosial, dari situ kami dapat mengukur penjualan kami dalam satu bulan Targetnya bisa berapa, bahkan kami dapat mengukur dalam satu tahun ke depan seperti apa Tentunya hal itu perlu dievaluasi ya setiap bulan agar meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada tentunya Nah para santri-santri lah yang terlibat dalam usaha tersebut Pada proses ini kami dapat dukungan penuh dari pembina pesantren, dari masyarakat juga Nah kemudian dari dukungan itu kami dapatkan biaya untuk membangun kandang dan tanah atau kempat yang lumayan cukup luas Untuk pembangunan kandang, masyarakat melihat dampak positif yang bagus pada lingkungan Lingkungan menjadi bersih, kemudian sampah-sampah mereka bisa dimanfaatkan, bisa artinya tidak berterbuang sia-sia Sehingga mereka sangat senang dengan kehadiran pesantren dan juga apa yang sedang kami kembangkan Seperti itu saja gembaran sederhana kegiatan pesantren kami Dari pertama proses belajar dan kegiatan tambahan seperti wira usaha tadi Harapan kami pada OPOP 2021 pesantren kami dapat terbantu, dapat mengembangkan dengan skala lebih besar Demikian saja yang kami sampaikan, kami ucapkan kembali Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pendamping dan seluruh penyelenggara OPOP 2021 Wassalam dari kami, Pondok Pesantren, Matulit, Asulu